Apaku butuhan tak sangat mendesak? Ustaz mendesak maukah jadi PGP 3K? Ini mi doanya. Jadi saya ini jadikan termasuk amalan Bapak Ibu, meskipun tidak mendesak. Saya biasa baca dalam hati kan, atau cukup kita yang dengar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi terjadi dialog dengan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin binikmatihi tatlimus salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ala sayyidina wa habibina wa nabiyina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh. Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisaniyabkahu qoli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jama'a maghrib yang sama-sama berbahagia rahimahkumullah. Pada pertemuan kali ini kita fokus di surah al-fatihah saja dulu. Kalau persoalan tajwid ada pakarnya pak imam kita. Kalau saya bukan persoalan tajwid. Saya juga bukan alumni tafsir dari fakultas syariah. Jadi saya lebih banyak biasa itu membahas tentang hukum-hukum. Nah jama'at maghrib yang sama-sama berbahagia rahimahkumullah. Surah al-fatihah ya kita sudah hafal. Dan hafalnya itu mungkin tidak disengaja. Saking seringnya kita dengar dan alhamdulillah kita baca. Sehingga al-fatihah ini bisa kita hafal. Dan saya kira surah al-fatihah ini termasuk surah yang paling banyak dihapal oleh umat manusia di muka bumi ini. Termasuk yang baru bicara itu banyak yang hafal surah al-fatihah. Kemudian surah al-fatihah Bapak Ibn Muliakan Allah SWT Itu terdiri dari tujuh ayat. Kemudian 25 kosa kata. Dan 125 huruf. Banyak hadis yang berbicara tentang surah al-fatihah. Itu menunjukkan bahwa surah al-fatihah ini termasuk surah yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Kemudian surah al-fatihah ini memiliki 30 nama. Ini menunjukkan bahwa surah al-fatihah ini surah yang sangat mulia. Surah yang sangat agung. Di sisi Allah SWT. Karena memiliki banyak alam. Dalam satu hadis. Kesamtus Salatah Nispa ini. Saya membagi salat. Jadi nama lain daripada surah al-fatihah. Salat. Atau surah al-fatihah. Kesamtus Salatah. Saya membagi salat. Atau surah al-fatihah. Dua bagian. Bagian pertama adalah untuk saya. Dan bahagian lainnya adalah untuk umat saya. Jadi pada saat kita membaca surah al-fatihah. Apakah di dalam salat atau di luar salat. Maka kita itu hadir ingin dimuliakan Allah. Ada ayat-ayat ini khusus berkenaan dengan Allah SWT. Ada ayatnya khusus berkenaan dengan yang membacanya. Isa kalal abdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fayaqullallahu ta'ala hamidani abdi. Maka Allah menjawab. Hambaku memujiku. Dan apabila hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim. Fayaqullallahu ta'ala asna alaiya abdi. Hambaku menyanjungku. Dan apabila hamba membaca Maliki Yomiddin. Yaqullallahu ta'ala majidani abdi. Hambaku mengagungkanku. Jadi memujiku, menyanjungku, menagungkanku. Dan ketika hamba membaca. Yaqullallahu ta'ala hasihil ayah. Baini wa baina abdi. Wali abdi ma sa'alah. Jadi ketika hamba, ketika kita membaca. Yaqullallahu ta'ala hasihil ayah. Ini ayat, ayat ini untuk saya. Dan juga untuk hambaku. Dan kepada hambaku apa yang dia ingin minta. Kemudian ketika hamba membaca. Ihdina syirat al-mustaqim syirat al-lazina an'amta alaihim gairil makdubi alaihim uradda'alin. Fayaqullallahu ha'ulai li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Semuanya ini untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang mereka minta kepadaku. Jadi ini ayat surah Al-Fatihah Pak. Apapun yang kita inginkan selama kita masih hidup. Ini termasuk jadikan ini wasilahnya. Makanya kalau sudah kisalah. Salah satu amalan yang diijasakan para ulama hadirin. Apa kebutuhan mendesak tak? Maka duduki kembali setelah berdoa bersikir. Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kanakbudu wa iya kanasta'in. Sampai sebelah sekali. Ya kanakbudu wa iya kanasta'in. Ya kanakbudu wa iya kanasta'in. Ya Allah. Saya sangat butuh uang. Cicilanku ya Allah. Baru sambung. Ih dinas sirat al-mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alaihim gairil makdubi alaihim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini di luar salat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi terjadi dialog dengan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanirrahim. Hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Hambaku mengagungkanku. Ya kanakbudu wa iya kanasta'in. Ini untuk saya dan ini juga untuk kamu hambaku. Baca sebelah sekali. Ya kanakbudu wa iya kanasta'in. Ya kanakbudu wa iya kanasta'in. Baru minta ki ya Allah. Semoga engkau menjaga anak saya. Namanya ini. Jaga ya Allah. Berkahi hidupnya ya Allah. Jauhkan dari segala kemahsyatan, kemungkaran. Ya kanakbudu wa iya kanasta'in. Andri. Nah tak apa musibah nampah dibaca. Terlambaki. Jadi jadikan ini bintim bapak ibu. Banyak itu mungkin anuta tau keinginan tak. Utamanya anak-anak yang jauh dari kita. Ini termasuk penjaganya. Saya biasa baca kalau sudah salah. Ya kanakbudu wa iya kanasta'in. Ya kanakbudu wa iya kanasta'in. Ya kanakbudu wa iya kanasta'in. Baru ya Allah. Ya Allah. Kudu anak saya jauh dari saya. Saya mohong ya Allah. Semoga dengan keberkahan surah al-fatihah. Jaga mereka berdua ya Allah. Dari gangguan jin. Gangguan manusia. Penyakit lahir. Penyakit batin. Berkal fatihah. Iya kanakbudu wa iya kanasta'in. Ihdina siratal musta'in. Siratal lazina an'amta alaihim. Gairil makdubi alaih mulad dalim. Perhatikan berkanya ini bapak ibu. Jogwenia. Jogwenia.